Kini Indonesia Produk Indonesia tembus pasar Rusia Kabar baik bagi pengusaha maupun pelaku UKM bidang makanan dan minuman di Indonesia Sebab pasar Rusia menyimpan potensi dan peluang yang cukup besar Permintaan produk-produk makanan dan minuman asal tanah air Tunggu pesat di negeri Vladimir Putin tersebut Pintu masuk Indonesia ternyata bukan lewat Moskow Melainkan lewat kawasan timur Rusia Tepatnya kota Vladivostok Dubes RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus M. Wahid Supriyadi menyebutkan Bahwa peluang besar ekspor Indonesia ke Rusia ada pada makanan Misalnya makanan kaleng Termasuk buah-buahan kemasan kaleng, teh, dan kopi Bahkan ada satu importer yang hanya meminta satu jenis kopi instan dari satu merek Yakni Good Day jenis 3 in 1 Salah satu contoh kecil adalah Beer Bali High Yang masuk Vladivostok sejak beberapa bulan lalu Wahid menyatakan baru saja kembali dari kunjungan 3 hari ke Vladivostok Selama 10 bulan terakhir Makin banyak toko retail di kota tersebut yang menjual Beer Bali High Di luar ekspor Wahid sedang mendorong para pengusaha Indonesia membuka pabrik di Rusia Khususnya pabrik makanan berbahan dasar gandum Rusia menurut Wahid Merupakan produsen gandum terbesar di dunia Pada tahun 2017 Produksinya mencapai 135 juta ton selama setahun Kini Indonesia hebat